5 pertarungan senyit antara Jan Blechowicz dan Magomat Ankalaf di UFC 282, juri mengumumkan hasil seri dan kejuaraan kelas berat ringan tetap dikosongkan. Blechowicz langsung menunjukkan bahwa ini tidak akan menjadi malam yang mudah bagi Ankalaf. Dia mendaratkan tendangan kiri yang memaksa pemain berusia 30 tahun itu untuk berganti posisi lebih awal, menyiapkan alur cerita yang akan memainkan peran sepanjang pertarungan. Veteran Polandia itu memanaskan pertandingan dengan tendangan rendah di ronde kedua. Ankalaf jelas tertatih-tatih meski ia terus melancarkan pukulan yang mendarat juga. Pertarungan yang sudah menarik menjadi semakin menarik ketika Ankalaf akhirnya mendapatkan tak ke down pertamanya di ronde ketiga. Dia mampu mengendalikan Blechowicz untuk bagian akhir ronde ketiga dan jalan baru menuju kemenangan telah ditempah. Ankalaf tidak membuang waktu untuk bertarung di babak kejuaraan. Dia menguasai sebagian besar ronde keempat dan kelima dengan ground gamenya, perlahan-lahan mengumpulkan damage dan berusaha merebut gelar. Hasilnya membuat divisi kelas berat ringan menjadi lebih kacau. Acara utama awalnya dijadwalkan menjadi pertandingan ulang antara jiri Prochaska dan Glover TX-Ira. Namun, cedera bahu yang serius membuat Prochaska mengosongkan sabuknya. Ankalaf seharusnya melawan TX-Ira untuk kejuaraan. Tetapi dia menolak pertarungan tersebut dengan alasan sikap kidal Ankalaf. Menurut Brett Okamoto dari ESPN, dia ingin lebih banyak waktu untuk mempersiapkan tantangan unik yang dihadirkan Rusia. Ya, sebaliknya, UFC menggantikan TX-Ira dengan Blechowicz, yang memenangkan sabuk tersebut terakhir kali dikosongkan. Sekarang, ada sedikit kebuntuan karena TX-Ira mengharapkan untuk melawan pemenang dari pertarungan tersebut. Sekarang tidak ada pemenang untuk dilawan. Saya pikir saya akan melawan pemenang keduanya karena saya masih menjadi penantang nomor satu, kata TX-Ira kepada Okamoto. Tetapi mereka dapat mengambil siapapun yang mereka inginkan. Mereka dapat mengambil seseorang yang bahkan tidak berperingkat untuk memperebutkan gelar karena itu perusahaan mereka. Saya tidak tahu apa yang akan mereka lakukan, tetapi saya di sini. Rencananya adalah untuk bertarung. Pemenangnya. Aku pantas mendapatkannya. Procesa akan membutuhkan waktu untuk pulih, jadi ada waktu bagi divisi tersebut untuk diselesaikan sebelum dia kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!